I want to do what's right till it feels wrong Good morning Homies, balik lagi di Home Sweet Home Nah sekarang kita lagi ada di Pasar Minggu nih Homies Ini nih di Grow House Ini dia menggunakan konsep industrial tropical, Glenda Tropicalnya bisa dilihat ya Homies ya dari tanamannya yang banyak banget ini Ini sekalian kita tanaman semua ya Iya dan industrialnya bisa dilihat nih dari pemilihan material Material dan warnanya juga Iya Dan atapnya tuh yang buat unik banget ya gak sih Hab Oh iya dia menggunakan setengah atap lana gitu ya Iya jadi ini kayak segitiga tapi ya segitiga bagian samping itu dipotong Homies Betul banget Dan menggunakan jendelanya ini cukup unik nih Homies Kenapa? Dia pake kaca nako Hab Dan ini sok roasternya itu bukan cuma buat tampilan aja untuk Pasar Tia Tapi untuk sirkulasi juga Homies Untuk sirkulasi sekaligus pembatas juga nih sama tetangga Iya Wah Bener-bener kayak di coffee shop ya Ternyata pintunya tuh dari samping loh Oh iya Wah ini berarti area samping ya Glenda ya Iya area samping tapi ya Homies ya kita bisa lihat ya disini tuh ada tempat duduknya Jadi ada bench panjang yang dibuat dari semen konkret ya ini ya Iya betul Dan ini langsung ke area balkonnya juga Hab Ini decknya pake kayu apa ya Glenda ya? Ini pake kayu mengkira Oh mengkira Biasanya kan kulin ya Kulin bener Kalau untuk di exterior ya Iya Dan yang buat paling bagus itu adalah Apa? Ada LED stripe nya itu loh Hab Oh iya Wah ini kalau sore-sore emang bagus ya Iya Apalagi malep Ini gendelanya gede banget Dari ujung ke ujung Dari ujung ke ujung loh Tropical nya tuh berasa banget ya Karena banyak banget penggunaan package Brazil nya disini Oh iya Halo Mas Jayan Halo Mas Jayan Nah Homies Mas Jayan ini adalah yang desain rumah ini Mas Jayan kita boleh masuk gak sama Homies di rumah? Boleh bro Udah izin sama owner nya Oke siap yuk Ada yuk Yus Silahkan Wah kita udah ada di dalam Rumahnya nih Tapi kalau untuk lahannya sendiri ini luasnya berapa sih? Luasnya kalau ini sendiri 6x16 6x16 Memanjang ya Oh berarti memang memanjang ya Iya Jadi semuanya bisa dibuka gak sih Kak? Ini bisa dibuka semua Nah kalau ini kan kanan kiri jadi ada 3 panel ya Ada pintu geser, ini pintu lipat, ini pintu geser Karena sliding door juga sangat menghemat space ya Ham ya Betul, mengingat rumah ini kelihatannya gak begitu besar ya Gelinda ya Betul Dan juga disini dapurnya itu sebenernya cukup compact ya Dan sadar gak sih Ham disini gak ada dispenser loh Masa sih? Iya Oh iya gimana ya? Nah disitu tuh menggunakan sistem reverse osmosis seperti ini Oh jadi ngambil air minumnya dari sini ya? Iya Jadi air yang di filter jadi air minum Wah menarik banget Ini living roomnya kemana ya? Iya gak ada living room ya kalau dirumah ini ya? Iya sebenernya ada sih Jadi sebenernya ini living room Living room masih terbuka ya Tapi ada juga living room di sebelah sana Tapi living room itu bisa di sepatkan juga sebagai kamar tamu gitu Wah Tunggu ini kan tembok doang tadi Ini scut Nah itu sebenernya scut itu tembok itu bisa kita buka Ini Jadi kita ngerasain ini ada ruang terbuka 3x12 gitu ya Jadi bisa dipakai buat apapun sih Ngomong-ngomong ya ini kok bagian ceilingnya agak beda nih Ada perkara-perkara nya ya Iya Jadi agak kayak expose lantai 2 nya ya Jadi ini sebenernya konsep seperti void ya Void tapi bisa dimanfaatkan bisa diinjek gitu Wah ini ide yang menarik banget ya Tapi kalian harus diperhatikan juga nih rangkanya juga Ini menggunakan rangka apa ya? Oh kalau ini kita menggunakan struktur baja Oh ya kalau untuk struktur baja Ya mungkin kalau miskin rumah juga penasaran nih Kata orang kan pakai struktur baja tuh pembangun bisa lebih cepat ya? Bisa lebih cepat Karena pakai sistem Dia tinggal potong tinggal di las tinggal dibaut kan gitu Ini cepet sih Wah ini living room nya Nyaman sekali ya Glen Coba aku mau duduk Ini konsep di sini lebih kelesean sih Karena anaknya masih kecil gitu ya Jadi gak ada sofa-sofa yang bisa Ini juga bisa jadi sofa bed ya Iya Dan anaknya di sini tuh masih dapet loh Sirkulasi udara dan cahatnya Jari sih jendela naku ini Iya Sekarang kita ke langkah 2 Iya lewat tangga di sini Bentar bentar mas Oke Ada yang bikin gagal komos nih Ini di bawah tangga dimanfaatkan sebagai ini ya Storage ya Wah Itu bisa dibuka bisa ditarik ya Oh sistemnya ada yang didorong ada dibuka seperti ini Wah ini pemanfaatannya bagus ya Iya Wah 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 Oh ini yang tadi ya Yang berpuret metal ini ya Iya Bisa nge-incipkan di bawah Iya Dan juga jadinya Mungkin dari sini kan semuanya jendela ya Iya Jadi cahaya masuk juga bagian sini tuh dapet juga masih Betul Cahaya udara juga masih bisa masuk ya Betul banget Betul banget Dan di sini berasa banget ya atap lananya ya Iya Kalau bagian sini Jadi silingnya tuh lebih tinggi juga Iya Tapi yang unik di sini tuh kesannya tuh Padahal cuma satu ya LED stripenya ya Cuman kefeknya gara-gara dekat pertemuan di bagian siku Iya Jadinya kayak ada dua garis gitu Iya Ada dua seakan-akan ya Iya Wah ini sih pemanfaatan ruangnya bagus banget ya homies ya Iya Jadi bagian depan ini Sebenarnya kayak ruang multifungsi gitu ya Ruang multifungsi gitu Jadi bisa buat kerja Bisa buat sholat gitu ya Bisa buat karena ada anak bayi Bisa tambah kasut di sini gitu Terus yang membedakan juga lantai ya Glenda Kalau di bawah tadi kan pakai semen exposed ya Iya Nah kalau ini dia menggunakan apa nih? Ini lebih homies sih Kita pakai seperti vinil ya Oh berarti di samping ini adalah kamar utama ya Pak? Bener bener Wah yang aku lihat dari sini ya Itu konsepnya juga masih menggunakan konsep yang sama ya Glenda ya Sealing yang masih menggunakan ciri yang sama Tinggi Atau setengah seperti ini Nah tapi mungkin homies notice nih ya Di sini tuh pintunya tuh juga mengikuti dari bentuk rumahnya Oh iya Jadi bagian atasnya tuh dibuat kamuflasenya ya Iya Mas terimakasih banyak ya Oh terimakasih loh Kita terjadi kililin ya Bener banget Nah homies mungkin banyak banget ya Dapet inspirasi menarik banget hari ini ya Dari rumah Jepang sampai ke girlhouse ini Homies gimana dengan kedua rumah yang super unik tadi Keren dan bisa jadi referensi untuk kalian kan? Duh homies gak kerasa ya Udah di akhir acara aja nih Sampai ketemu lagi ya Di minggu depan Hanya di Home Sweet Home Sampai jumpa 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 Sampai jumpa